Saya melihat ada pasal atau ayat-ayat yang ditambah. Ada hal-hal yang krusial dan ini erot kaitannya juga saya lihat ada di RKAP PDAN yang mana ini adalah gratifikasi. RKAP PDAN Apakah boleh BUMD, Rusda itu memberi insentif kepada KPM atau Bupati? Kalau soal apa namanya pedoman pelaksanaan dan pengaturan di PDAM kami di BUMD belum begitu apa namanya memahami. Tapi yang jelas secara normatik seperti ini. Saya pemilik modal, kemudian saya menyerahkan mempercayakan kepada orang tertentu untuk mengolah modal saya. Yang ada bahwa saya minta pertanggung jawaban kepada orang yang mengolah mana untungnya, kalau untung mana ruginya, rugi. Ngapain saya minta gaji kan salah dong. Kalau itu logikanya di dalam apa namanya di dalam pendelegasian. Berarti tidak boleh Pak ya? Tapi saya tidak tahu aturannya apakah di dalam struktur itu kuasa pemilik modal ada lagi dalam struktur PDAM sebagai apa-sebagai apa saya tidak mengerti. Tapi kalau kaedah kita mendelegasikan, kan kita banyak nih kita delegasikan ke manajemen ya orang lain. Ada beberapa perusahaan daerah yang pasti pada saat rapat pemegang saham segala macam, kita tuntut kepada si pengelola manajemen bagaimana kondisinya, bagaimana berlaksananya, apakah ada untungnya, apakah ada ruginya. Maksudnya kita minta gaji sama yang kita punya sendiri yang seperti itu. Saya juga belum terlalu rinci tentang hal itu, tapi saya pikir begini. Garumda ini kan berkaitan dengan untuk katakanlah kehidupan APBD atau kehidupan selanjutnya kabupaten ini. Tentunya di sana kan berafelesi kepada pendapatan daerah. Dan bupati itu adalah pejabat dalam menjalankan pemerintah daerah. Apakah secara pribadi atau secara keorganisasian, tentunya tujuan utamanya adalah untuk PAD. Apakah itu insentif yang dikatakan seperti itu, saya pikir kembali kepada aturan yang rinci di sana. Mohon maaf, saya belum merincikan sampai di sana tentang BUMD ini. Prinsip saya Pak, sepanjang ada aturannya boleh. Kalau tidak ada aturannya tidak boleh Pak. Intinya begitu ya. Saya kalau, saya kan aturannya kan aturan ada, tapi boleh. Aturan tidak ada, tapi boleh. Saya ada konsultasi ke atas, itu semuanya namanya gratifikasi. Kalau memang ada aturan tadi kan kita sudah sama-sama aminin bahwa PERDA itu kalau ada gantungannya di termen, PP, boleh. Tapi kalau tidak ada, dia berdiri sendiri, tidak boleh. Oke, sama-sama kita sepakat tadi ya, Pak 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 Hukum ya. Maksudnya apa Pak, begini. PERDA itu kan hak kita Pak. Hak diwan sama eksekutif. Sepakatan bersama. Apabila itu tertentu belan PERDA, artinya keselakatan diwan juga keselakatan eksekutif kan gitu Pak. Betul. Jadi artinya begini Pak, kalau memang ada itu di PERDA, berarti salah dua-duanya. Poinnya kan begitu. Tapi kalau misalnya begini. Kalau dia ada di Protra Muntri, ya boleh kan gitu Pak. Makan tadi sampaikan, sepanjang ada aturannya, itu boleh. Saya paham, saya paham. Tidak secara spesifik, tapi sudah jelas, pemberian insentif kepada Bupati dari Perusda, Perusda itu kan banyak. Itu tadi Pak AS II itu, kalau melihat kebiasaan tidak boleh, walaupun tidak secara spesifik. Ini Raperda 2020 nomor 2. Ini yang sudah diketok, yang sudah disahkan. Dan pada saat Raperda ini, ini adalah Raperda inisiatif dari pihak eksekutif. Raperdanya, naskahnya adalah ini, sama kami. Dan ini adalah NA-nya. Jelas, semuanya ada rumputnya. Habis itu, ini juga ada notulen pembahasan. Ya, lengkap semua ini. Kami meminta kapan, notulen kita bahas kapan. Raperda ini, memang ini direncanakan dulu ingin diketok di tahun 2019, tapi karena tidak sempat, jadi silpa di tahun 2020 diketok. Dan di sini, saya sendiri melihat pada saat Raperda yang sudah diketok ini, yang disahkan ini, nah saya mengoreksi secara dektir. Saya melihat ada pasal atau ayat-ayat yang ditambah. Dan ini sangat krusial. Pada saat pihak eksekutif memberikan ke kami, adalah naskahnya ini. Ya. Nanti kita lihat sama-sama di sini. Nanti kita akan lihat sama-sama di sini. Ini mungkin rapat sebentar saya tutup, tapi hal ini bisa kita saksikan sama-sama. Ya. Ada hal-hal yang krusial, dan ini erot kaitannya juga saya lihat ada di RKAP PDAAN, yang mana ini adalah gratifikasi. Ya. Nah, siapa yang menambah ayat-ayat ini, nanti tampak. Ya, kita serahkan aja sama proses hukum. Namun, agar sekedar kita ketahuin bersama, ini terjadi. Ya. Kalau pihak kami, ya yang kami yang taunya, pada saat kami membahas, dan Ibu Ketua Bangun Perda juga ada di sini, ya ini. Saya sampai krusial sama Ibu Bangun Perda, bolak-balik cari semuanya, ya tetap ini. Tidak ada yang diperbarui. Tidak ada semua yang diluar daripada ini. Nah ini, nanti sebentar kita akan krusial. Maskanya ya, yang kami ini. Ini sudah kami. Ini naskanya, ini raperdanya. Nah ini pasal 15. Ya. Pasal 15, mana pasal 15. Itu berapa? Berapa ayat? 6. 6. Nah ini pasal 15. Tiga. Tiga. Tiga ya. Ini yang krusial. Ada insentif untuk KPM. KPM itu pernah di syaratan sama-sama. Sama-sama. Ini Pak. Ya kita nggak tahu ya, karena ini kan, maaf. Ini tantangan kamarnya kaget, nggak ada tantangan. Apanya Pak? Ini notulnya. Ini notulnya. Ini notulnya. Iya notulnya dapat, kami datang banget. Tapi nggak ada tantangan notulnya dapat. Makanya aku... Berarti kan Bapak akan mengetahuin ini ya, saya sebagai anggota Bama Perda, tidak pernah ada ini. Ya. Tidak pernah ada ini. Tetap ada Pak. Oh tetap ada gimana? Ya terserah Bapak, nanti kita pertunan aja. Ya. Ini kejadian. Dan ini, ini yang perlu diketahuin. Inilah yang disetor dari pihak eksekutif utama. Ini naskanya. Tidak ada yang lain. Ini naskanya. Jadi, dan kalau kita berbicara tentang hal ini, ya, contoh. teman-teman kami, saya sendiri, mau bunuh diri kah? bisa ditambahin ayat bisa memberikan insentif ke Bupati. Gratifikasi. Kita ini bukan orang bodoh Pak. Ya. Kita ini bukan orang bodoh. Bapak juga bukan orang bodoh. Ya. Nah ini. Intinya itu Pak. Insentifnya berapa di dalam keadaan? Oh tidak disebutkan. Cuma ada. Ada ya. Dan nanti kita akan balas lebih lagi. Pak Wendy Lijaya selaku Ketua Pansus menunjukkan perubahan yang diduganya ada perubahan ya perda nomor 2 2020 itu ya tentang PDIM itu dari nasku yang dibahas sama-sama lewan dengan pada saat disesakan itu berubah. Yang tadinya tidak ada insentif untuk KPM menjadi ada insentif. penggunaan Bapak gimana? Nah itu kan menurut aneh ya pada perdiwan ya. Tapi pada dasarnya rapat itu perda itu adalah pembahasan adalah rahangnya prokom perda itu adalah rahangnya diwan. Karena semua adalah badan legisat terkait dengan penaturan daerah. Prokom perda namanya. Dia ketuanya. Dia yang makan apa-apa. Jadi apapun yang dia minta ke kita. Kita kasihkan. Kamu minta aplikasi. Ini tambahin. Itu dia punya penangan terkait dengan insentif insentif KPM BPM KPM itu juga disampaikan juga bahasanya inilah memasukkan KPM Boleh kan? Boleh. Waktu itu kan gitu. Kita tuh rapatnya kan ganti-ganti bahwa perda itu kadang-kadang orangnya kan kadang-kadang berapa-kadang jangka mungkin tidak dengarkan kan gitu. Karena serang aja kita kan apa yang mawajiban kita ikuti dan mereka juga bisa mana rapatnya kita minta kita berikan rapatnya misalkan aja kita akan dikoreksi kita akan diteliti mananya tidak pas mananya pas kan gitu kan Pak Jadi intinya bagi Bapak Surah Kabupat Hukum menyatakan bahwa tidak ada penambahan pasal itu ya karena memang sudah dibahas Kalau secara pribadi saya tidak ada karena kita lakukan sama tim dari sekutip pun juga tim ya kan ada sekitinya dari kita sama-sama tim baik Pak kalau begitu kalau saling ya silahkan aja baik Pak makasih Pak Jaka selamat menikmati selamat menikmati